Intro Mohon maaf, boleh kalian biji sebentar Wow Selamat malam Halo Rian, apa kabar? Luar biasa, ini dia single man kita yang pertama Bagaimana? Single Ladies Baik, siapakah single man kita yang satu ini? Pasti kalian penasaran, aku lihat dari senyum kalian Sangat sudah tidak sabar ya Kita akan langsung memberikan waktu kepada single man kita Untuk memperkenalkan diri So, are you ready? Ready Single man, silahkan perkenalkan diri Selamat malam Ladies Selamat malam Nama saya Irsan dan saya berasal dari Jakarta Jadi Irsan berasal dari kota Jakarta ya Pada fase perkenalan pertama, merekalah single ladies yang tentu saja memegang kendali Mereka berhak mematikan lampu pada podium jika memang dia tidak tertarik So, kita akan siap-siap ya Kita saksikan single ladies, so are you ready? Ready Single ladies, tentukan pilihanmu sekarang Oh wow, tampaknya tidak begitu banyak yang mematikan lampunya Angel Karamon Ya betul sekali Rian Dan aku penasaran sekali, aku perhatikan dari jauh Pandangan mata besti aku si Olin ini tuh berbeda ya Oke, hai Olin Hai Kak Oke, aku boleh tahu gak sih kira-kira alasan kamu untuk tetap mempertahankan lampu ini Dan tolong jelaskan arti dari tatapan kamu yang penuh makna itu Keren banget, aku gak bisa ngomong apa-apa Oke speechless Tapi Kak, kayaknya harus aku temenin deh Oh oke, oke Kamu mau Oke, Olin, jadi Olin mau jalan bareng bersama Irsa Single ladies, apakah kalian setuju? Boleh dong Tidak, tapi tidak masalah kita wujudkan impian Olin untuk kali ini ya Kira-kira kamu keberatan gak sih kalau my basic single ladies ini ingin jalan bersama dengan kamu disana? Oh tidak sama sekali Tidak sama sekali Aku akan bersenang hati Oke, Olin silahkan bergabung bersama dengan Irsa Olin, silahkan kamu kesana Olin pasti rasanya didegat Silahkan Siap, kita akan bersama-sama memberikan kesempatan kepada Olin dan juga Irsa Apakah kalian siap di Take Me Out Indonesia? Berikan langkah terbaik kalian berdua Olin dan Irsa Wow Berjalan berdua seperti mempelai pria dan juga mempelai wanita Wow, sepertinya banyak kecemburuan diantara para single ladies Apakah single ladies menurut kalian mereka berdua cocok? Tidak cocok sama sekali? Tidak Oke, Olin sebentar Bagaimana perasaan kamu, impresi kamu ketika berjalan dengan Irsa Apa yang kamu rasakan? Nih ya, Kak Rian Dari postur tubuhnya nih Sama kan cocok banget nih kan Iya kan cocok kan? Dari mukanya tuh Ingat, Olin Jangan hanya melihat dari fisik Untuk teman-teman juga Karena daging rendang dan lengkuas pun sering tertukar ya Oke, baik Olin silahkan kamu bisa kembali ke podium kamu Terima kasih banyak Olin, oh wow Wow Ria Kenapa? Kenapa sih? Kenapa resti? Kayaknya sama Olin tuh gak cocok sih Kenapa? Sama Olin tuh gak cocok-cocok kan sama aku Tapi aku tuh punya pantun buat dia Oh punya pantun boleh? Punya pantun Oke silahkan Gula aren tengahnya bolong Cakel Hai cowok keren Godain aku dong Baik deh memang kalau sampai sekarang kita perhatikan Irsan ada 5 lampu podium yang sudah mati Artinya 5 single lady sudah tidak tertarik dengan kamu Tapi masih ada 25 single lady selainnya Tapi aku juga penasaran dengan salah satu yang mematikan lampunya Angel Karamoy Betul sekali Rian Salah satunya adalah Dea Dea Kenapa kamu matiin lampu? Aduh Kak Angel sebenernya sih single man yang ini ganteng banget Tapi salahnya kaku banget Kak Angel Aku kan orangnya agresif ya Nggak bisa diam Aku nggak suka yang kaku-kaku Ya kan Besti Dia aja tuh matiin lampu Besti Aku tuh sama Kamu juga matiin lampu Apakah kamu juga berpikir bahwa dia ini adalah orang yang kaku Jadi kamu nggak suka matiin lampu? Iya sama Kak Aku sama kayak Besti aku Jadi dia tuh terlalu kaku Jadi nggak cocok sama kita yang pecicilan Rani dan Dea Nggak suka sama laki-laki yang kaku Sukanya sama yang agresif Baik untuk produser Minggu depan kita hadirkan Vicky Prasetya untuk mereka berdua Bagaimana ya? Sepertinya cocok untuk mereka berdua Ini dong lemesin single man yang sekarang ini Mau dilemasin yang kaku-kaku Kayak gimana sih coba? Oh ada goyangan dong pastinya Oh punya goyangan? Oke silahkan Masih dulu aja lah kalau gitu ya Kita tunjukkan goyangan kita Oke Rani dan Dea ya silahkan Semangat kita tolong Oke Setelah kamu melihat Rani dan Dea juga Dea Apa ada dalam pikiran kamu? Menurut aku sih Rani dan Dea itu Dance-nya oke sih Tapi menurut aku bisa lebih di asal lagi Lebih energetik Oh oke baik Memang kalian bertiga tidak cocok sama sekali ya It's okay Saya sekarang coba mau lihat ke Indira Indira kamu mengacungkan tangan ya Sebentar Indira Saya kesana Baik pemirsa sudah ada Indira disini Kenapa Indira kamu mengacungkan tangan kamu? Aku mau nyanggah nih komentarnya Dea Dea bisa-bisanya ya Kamu bilang Irsani kaku Padahal gerakan kamu aja kayak gitu Irsan ini dari awal masuk aja udah perfect banget Oke banget Kelihat aja deh senyumannya Oh Kamis banget Kayak apotek lagi tutup Kenapa? Gak ada obat Irsan satu permintaan boleh berikan senyuman terbaikmu untuk Indira Jangan jangan lebih leleh lagi Rian aku sekarang sedang bersama bestiku Naja ya Halo Kak Angel Oke Naja dari awal semenjak single man kita masuk Muka kamu tuh kaget Ya kan terkesima Terlalu terkesima Aku pengen get to know him again sih Kayak aku mau lebih tau dia lebih dalam tuh gimana Kenapa kamu mempertahankan lampu kamu ya Karena rasa penasaran kamu next kira-kira dia akan menunjukkan apa gitu buat kamu Siapa tuh cocok? Siapa tuh cocok? Kita lihat Berarti kita lihat Oke ya Berarti kamu ingin tau lebih dalam seperti apa Irsan ini ya Irsan baik kita juga akan memberikan kesempatan kepada 25 single ladies yang masih menyalakan lampu sampai dengan sekarang Kita akan menyaksikan sebuah tayangan menggabarkan sosok dari Irsan seperti apa Dan ketika tayangan diputar Kalian jika memang sudah tidak tertarik boleh saat itu juga untuk mematikan lampu pada podium kalian masing-masing So single ladies Kita saksikan tayangan berikut ini Ini dia Irsan single mention Sehat jasman itu adalah suatu kewajiban dan prioritas buat aku Uppercut, jab, straight, hook, itulah berbagai macam teori dalam boxing Teori itu dilakukan dengan fokus untuk menahan serangan dari lawan Latihan boxing ini kulakukan karena pengalaman kudu yang tempat memiliki berat badan mencapai 125 kg Pahitnya, karena ukuran badanku yang tidak proporsional, aku dibully siswa dan ditinggal kekasih pada saat itu Tapi itu yang memotivasi aku hingga saat ini menjadi diriku yang baru Kini aku bekerja sebagai desainer grafis Sebagai seorang desainer grafis, aku harus fokus terhadap detail, animasi, dan motion yang aku buat Karena pekerjaanku menuntut untuk memberikan output seharus mungkin Agar mata yang menikmati terpuaskan Saya berharap untuk Irsan Kedepannya dia lebih sukses Dengan pilihan-pilihannya Baik itu karir maupun jodohnya Saya berserahkan kepada dia Kriteria wanita idamanku yang pasti bisa memahami pekerjaanku Harus menjadi wanita mandiri dan setia dengan apapun penampilan foto Ladies, aku bisa menjagamu dengan bela diriku Aku juga bisa menafkahimu dengan pekerjaanku Irsan, semangat dengan pilihannya Baik itu dia Sosok Irsan Irsan saat sampai dengan sekarang ini Masih ada 16 single ladies yang masih terus menyalakan lampu pada podiumnya Artinya 14 single ladies sudah tidak tertarik kepada kamu Artinya kesempatan masih besar juga Irsan ya Oke Angel Caramel, kamu sedang bersama siapa? Saat ini aku sedang bersama dengan Salsa Dan aku mau tanya Besti, kamu kenapa mempertahankan lampu kamu? Apakah kamu terkesima dengan cara dia boxing? Aku lebih ngerasa senasib sih Aduh aku pengen nangis deh Sorry kenapa? Kenapa? Kamu merasa senasib seperti dia maksudnya gimana? Jadi aku ngerasa senasib karena aku pernah ngerasain dari gendut ke kurus Jadi kesamaannya dulu kamu pernah gemuk ya Dan kemudian sekarang bisa kurus seperti ini Gemuknya tuh kira-kira waktu itu kamu Kita bisa lihat sama-sama ini dia fotonya Dari berat 78 Dari 78 Sampai sekarang kamu beratnya berapa? 78 ke 48 78 ke 48 Memang kamu punya kejadian apa sih? Yang buat kamu akhirnya sekarang terharu Soalnya waktu aku di posisi gendut itu aku dibully kan Dibully-nya bener-bener yang parah gitu Oh gitu Apa kira-kira yang sampai saat ini tuh tidak terlupakan sama kamu? Ditinggalin juga pernah gendut Ditinggalin pasangan? Iya Oh gitu Oke Kalau itu memang kalian punya kesamaan ya Tapi kita juga berharap tentu saja untuk yang menyaksikan pada malam hari ini Bahwa serotype perempuan itu tidak harus selangsing Yang penting tentu saja adalah Kalau cantik ya perempuan Mau berambut panjang, mau berambut pendek Apapun itu bentuk tubuhnya Tetaplah perempuan cantik Kalau kamu berpikir kamu cantik Maka kamu cantik Jadi berpikirlah bahwa kalian cantik Tapi kenapa Irsan? Angel mau share juga? Boleh silahkan Oh boleh Jadi pertama aku sangat respect ke Salsa Karena menurut aku perjuangan itu sangat-sangat worth it Dan aku harap dia bahagia ke depannya Menurut aku itu semua orang itu mempunyai keindahan dan daya tariknya sendiri yang unik Dan tidak terbatas dari standar kecantikan yang seragam Betul Standar kecantikan tidak harus seragam Kita lihat juga bersama-sama ya Ini ketika Irsan dulu paling berat berapa kilo Irsan? Ini sampai 115-an Jadi udah sampai 115-an 115-an Sekarang berapa? Sekarang sudah 75 Apa alasan dari Irsan dari 115 kg mau menurunkan berat badan? Jadi awalnya itu ceritanya di kelas 6 SD itu dari awalnya itu saya sering dibully Agak down gitu secara mental gitu Tapi itu membuat saya motivasi saya jadinya Oke tapi lihatlah siapapun yang pernah membuli Irsan Anda saksikan bersama-sama Ini dia Irsan Berdiri dengan tegak sebagai single man Ada alasan saya membeli Iga Karena Iga dari tadi melambaikan tangannya Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Irsan Single man kita yang pertama Iga Selamat malam Iga Selamat malam Farian Apa alasan kamu melambaikan tangan Sehingga saya harus bisa nyamperin kamu malam ini? Aku kan melambatnya ya Saya itu boxing gitu kan Itu keren banget Dedikasinya juga keren banget ya kan Terus juga ya Kak Rian Iksan ini kan suka olahraga Aku juga suka olahraga Aku suka nge-gyp gitu kan Oke Aku suka nge-gyp Nah aku tuh pengen belajar boxing Oke jadi kamu pengen diajarin boxing sama Irsan? Iya diajarin boxing gitu sama Irsan Kamu mau ngajarin boxing, ngajarin tinju? Oke Iga let's go Iga let's go Baru kali ini kita melihat ada single ladies yang menantang single mannya untuk boxing Irsan boleh bergabung bersama dengan Iga di tengah Oke jadi Iga minta diajarkan oleh seorang Irsan untuk bermain boxing Boleh kamu ajarkan basic boxing itu seperti apa Irsan? Yang pertama kita mulai dari basicnya dulu Ya Kita coba posturnya dulu ya Jadi harus tegap Jadi kamu lihat aku dulu ya Oke Kaki kiri ke depan seperti ini Dan tangannya seperti ini ke depan Dan ini adalah jab gitu Nah jadi kamu ya ini ke depan sini Boleh sambil dipegang dari belakang bareng kali Di sofa dari belakang kaki kiri sini Ya gini Tahan single ladies yang lain tahan Gini gini nah gitu Eh 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 Oke sama-sama ya kita Iya ya oke Jadi oke kita coba jab dulu ya Jab Jab Ya that's right Ini cross Cross Oke sekarang kita kombinasi ya Double jab sama one cross Oke Satu dua tiga Gini Jab jab cross Ya Wih Luar biasa Oke Iga tapi barangkali Kamu bilang tadi kamu suka ngegym Iya Kalau kamu ahlinya apa kalau ngegym Jabnya apa Aku weightlifting angkat geban Iya Wow By the way kak Aku bisa angkat deadlift 100 kilo Deadlift sampai 100 kilo Iga luar biasa Deadlift 100 kilo itu bukan hal yang mudah Tapi kita perlu pembuktian jelas disini Untuk membuktikan bahwa kamu tidak sekedar Hanya bisa berkata-kata saja ya Aku kuat kok Oke kita akan buktikan bagaimana Iga bisa mengangkat beban pada malam hari ini Baik silahkan Iga kami sudah menyiapkan barbel Apa yang akan kamu lakukan dengan barbel yang ada disini Jadi kan aku bisa ngangkat berat Nah kalau aku pakai ini buat main bicep kok Oke Iya jadi aku nanti nyontohin dulu pakai yang 5 kilo Dulu kita dapat yang kecil-kecil dulu ya It's okay ini yang 5 kilo saya bantu untuk ambil silahkan Dua-duanya boleh Boleh dua-duanya oke Thank you kalian Silahkan Jadi ini buat latihan bicep Bicep Itu buat otot tangan kita ya Silahkan Nih aku bisa Mau berapa ini Emang banget 5 kilo sih masih enteng semua single ladies disini juga masih bisa kalau 5 kilo Kita coba Oh iya Buka dulu kali ya Oke oke Irsan tidak masalah Kalau kamu dibuka jaketnya tidak masalah ya Boleh Irsan kita berikan dua dumbbell sekaligus dengan berat Bebannya 10 kilogram masih basing Bagaimana single ladies boleh mungkin kamu mau di test Betul apa kamu berotot Karyan kayaknya harus coba Kamu mau saya coba Iya Karyan Kenapa Angel Apakah salah satu single ladies nah aku mau test ke Indira Kenapa Indira Apakah 10 kilo itu berat atau ringan buat kamu Oke Berani gak Aku juga ngegym sih kak Aku mau ngegym Cuman Langan aku masih lemah Jadi kita coba ya Ayo Indira coba Ayo Indira coba Indira Hati-hati Buktikan kepada single manmu yang suka ngegym Indira 10 kilogram Bagaimana Indira Dengan kekuatan cinta apa yang gak bisa sih kak Oh dengan kekuatan cinta apapun bisa dilakukan ya Baik Untuk Iga dan juga Indira silahkan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing Insya silahkan boleh kembali dipakai jaketnya Boleh silahkan ladies hello 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 Silahkan kembali ke podium masing-masing ya Berapa paling berat untuk angkat dumbbell untuk pelatihan bicep berapa kilogram Aku tuh bisa sampai 90 sampai 85 90 sampai dengan 85 Jadi 30 sini 30 ke kanan dan kiri Oh wow Berarti punya kekuatan yang sangat luar biasa ya Mengangkat dumbbell bukan masalah apalagi mengangkat single ladies menuju ke pelaminan ya Baik Siapakah orang memberikan dukungan atau support terbesar untuk seorang irsa Seorang yang memberikan dukungan support yang terbesar itu papa saya Papa saya tuh selalu berpesan bahwa untuk mencari wanita itu harus yang baik terutama Terutama yang karakter itu sama seperti mama saya Dan kebetulan itu kakak ipar saya itu sama seperti mama saya Dan sayang sekali papa saya tidak bisa datang dan kakak ipar saya yang saya undang untuk datang ke sini Oh kakak ipar kamu ya Baik boleh kita hadirkan kakak ipar kamu supaya barangkali ini juga menjadi pertimbangan kamu Masukkan apa yang akan dia berikan Termasuk juga untuk para single ladies untuk lebih mengenal keluarga dari irsa Di Tech Me Out Indonesia kita hadirkan ini dia kakak ipar dari irsa Oh ini dia kakak ipar irsan selamat malam Lihat ini bukan kakak ipar ini ibu aku Oh ini bukan kakak ipar kamu Jadi ini adalah Kok bisa disini Ibu kamu Oh ini adalah mamanya irsan calon mertua kalian Selamat malam Tante apa kabar Sehat Terima kasih banyak sudah hadir di Tech Me Out Indonesia Kami mengira bahwa yang hadir seperti yang disampaikan irsan adalah kakak iparnya Ya betul irsan ya Tapi ternyata adalah ibu kamu yang hadir Iya Oke baik Untuk Saya panggilnya tante tidak masalah ya Untuk tante inginnya irsan ini dapat pasangan yang seperti apa tante Saya sih inginnya irsan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan irsan Yaitu wanita yang bisa mengerti irsan Itu yang pertama Terus juga wanita yang punya tujuan ke depan yang sama Yaitu mencapai masa depan yang ceria Pasti namanya seorang ibu ingin yang terbaik bagi anaknya Tapi apakah ibu kamu ini termasuk ibu yang benar-benar selalu nanya sama irsan Sebenarnya tidak terlalu sering sih untuk mamaku menanyakan aku mengenai hal itu Tapi time to time itu dia sempat nanya aku juga Kayak irsan kamu lagi date siapa ada punya pacar gak atau ada deket sama cewek siapa gitu Jadi dia juga caring orangnya dan pengen tau juga tentang relationship aku dan love life aku juga Apa yang ingin disampaikan dari tante kepada single ladies Buat single ladies yang ada disini Memilih irsan itu adalah suatu mungkin akan membawa kebahagiaan buat kalian Karena dia adalah laki-laki yang penuh tanggung jawab Penyayang Dan tentunya akan menyayangi kalian dan menjaga kalian dengan sepenuh hatinya Tante terima kasih banyak boleh berikan tepuk tangan untuk mama atau ibu dari irsan Tante silahkan boleh kembali ke belakang Terima kasih Sehat selalu tante itu dia satu kalimat yang benar-benar penting Irsan ini adalah pria yang tanggung jawab bukan yang kalau menjawab suka tanggung-tanggung ya Penting sekali untuk zaman sekarang ya Angel Karamoy pastinya single ladies disini juga sudah tidak sabar untuk memberikan pilihan berikutnya Termasuk juga apa yang ada dalam pikiran mereka Betul sekali tapi kayaknya lebih bagus kalau aku ada di samping single man malam hari ini Oke kalau begitu ladies are you ready? Ready Baiklah Isan Malam hari ini masih ada 16 lampu yang menantikan kamu dan berharap untuk menjadi pasangan kamu malam hari ini Dan tentunya kamu tidak bisa memilih semuanya Tapi kamu harus memilih dan menyisakan 3 lampu untuk kamu pilih dia di akhir acara Artinya ada 13 lampu yang harus kamu matikan dari 16 lampu yang tersisa Karena ini adalah fase terakhir dimana kamu lah yang memegang kedali untuk menentukan 3 wanita atau single ladies Yang akan kamu berikan pertanyaan yang begitu spesifik di akhir nanti So are you ready? Ready Irsan 13 lampu harus kamu matikan Irsan tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Irsan Irsan pikirkan baik-baik All in Resti Najah Kristi Sela juga masih menyala lampunya Oh Sela 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 berikan senyumanmu dilewati Jaslyn Oh sayang sekali Jaslyn Ada setia Semoga tetap bisa bergabung Sayangnya setia harus mati langkahnya 14 lampu masih menyala All in tinggi dan langsing Itu preferensi ibumu Sela Sela memiliki kisah yang sama Samping kanan Ada yang menjadi favorit ibumu Gus Mia Mohon maaf Gus Mia Baik ini dia Indira menuju Indira Wow masih aman Indira Oke baik Dita Bagaimana Mohon maaf Dita Harapan kamu harus terhenti ya Jangan-jangan karena Dita terlalu sering goyang TikTok Selanjutnya Mohon maaf Gita Delapan podium lagi Resti Najah Atau Kristi Mohon maaf Kristi Sayang sekali Dengarkan Isi hatimu Najah Sayang sekalian aja Waktu yang tersisa Tidak paling Resti Sayang sekali Isi hatimu ke Indira Apakah Indira Jumatikan jangka Tidak ternyata Kembali ke Indira Indira sayang Indira ikut menghilang Beberapa lagi Harus kematikan Tiga Oh sayang sekali Padahal suka ngejim bareng Sherry Jumat terbaik Untuk Irsan Sherry Apakah Tsewa Tersisa Mustika Salsa Dan juga All in Ya Terus kali Tiga Single ladies Yang tersisa Bermirsa Tersisa Tiga single ladies Ada Mustika Ada Salsa Dan juga All in Tentu tidak mudah Untuk kamu menentukan Tiga nama terakhir Baik single ladies Kali ini Irsan akan memberikan Pertanyaan Yang tentu saja Masing-masing Dari ketiga single ladies Yang lampunya masih menyala Kalian harus menjawab Pertanyaan Yang akan menjadi Pertimbangan Irsan Yang pada akhirnya Akan memilih Salah satu Di antara kalian Baik Irsan Sudah siap Untuk memberikan pertanyaan Kepada mereka Siap Siap Berikan pertanyaan Oke Halo All in Salsa dan Mustika Halo Aku itu diketahui Orangnya itu Kalau berpacaran itu Awet Dan biasanya itu Dalam pacaran dan hubungan itu Ada dimana kita Di fase kejenuhan ya Antara wanitanya Atau laki-lakinya Dan aku mau nanya Kepada kalian Gimana kalian mengatasi Jika Kita Melalui fase tersebut Kita akan Pertama Ke All in Terlebih dahulu All in sudah siap Siap Berikan jawaban terbaik Halo Jadi jawaban aku Untuk mengatasi Kebosenan Di dalam suatu hubungan Itu Satu Kita bisa hang out bareng Atau obrolin bareng Kenapa sih bisa bosen Karena kan pasti ada Hal-hal tertentu Yang bikin bosen Apakah karena karakternya Atau karena kebiasaan-kebiasaannya Nah dari situ Kita bisa untuk Follow up lagi nih Berarti kita harus Rubah untuk kebiasaan kita Terus juga Perilaku kita yang Gak disukain pasangan Nah kalaupun Pasangan kita Butuh jarak Gak apa-apa Biarin Kasih jarak dulu aja Untuk dia Mungkin bisa bernafas dulu Dan baru kita kembali lagi Untuk Di hubungan yang lebih Baik lagi Gitu sih Baik Berarti aktivitas Yang dilakukan Itu jawaban Ya oke Kalau begitu Saya memberikan kesempatan Untuk salsa Silahkan salsa Aku tipe orang yang Banyak kegiatan Yang ingin aku lakukan Jadi Karena aku gak pernah bosen Jadi aku Ya kegiatan yang aku Ulis aja tuh Belum Kesampaian gitu Kak Jadi aku Baby prefer ke Melakukan kegiatan Yang udah aku ulis Daripada Mikirin Kenapa dia bisa bosen Atau gak Karena aku gak kepikir Untuk itu Oke jadi hubungannya Seperti belanjaan Pakai daftar It's okay Tapi itu Benar-benar Di planning Benar-benar apa Dirumuskan Itu mau melakukan apa Mau melakukan apa Kita berikan apresiasi Untuk jawabannya Selesai Baik terakhir Kita menuju Wow senyum manis Seorang perempuan Dengan dress biru Mustika Sudah siap dengan jawabannya Iya Halo sebelumnya Terima kasih ya Udah gak matiin lampu Kalau aku Cara mengatasi Kebosanan itu Biasanya aku Selalu melakukan Hal-hal yang baru Contoh seperti Aku ngajakin pasangan Aku masak Atau hangout Kemana gitu Yang belum Belum pernah kita Lakukan Kayak gitu Mencoba hal baru Iya Mencoba hal baru Betul Ada lagi yang dilakukan Barangkali Jawaban kamu Aku kan orangnya tuh Suka ngelucu gitu ya Jadi aku selalu berusaha Mencoba Supaya pasangan Saya tuh gak Betel lah gitu Oh kamu suka ngelucu Iya Oke Contohnya seperti apa Mustika Contohnya Kalau misalkan Apa ya Kayak dia Misalkan lagi mau Pergi ke sesuatu tempat Terus aku suka Tiba-tiba Jalan duluan Dan aku ngumpet Setelah ngumpet Aku kayak Ah gitu Oh seru juga ya Wow Si pokoknya tuh Yang tadinya dia tuh Lagi betel Bisa tiba-tiba Oh kamu Gitu Tentu saja Isan Kamu sudah punya pilihan Dari jawaban yang sudah Diberikan oleh para Single Ladies Oke Baiklah Isan Sekarang adalah saatnya Kamu mempertimbangkan Baik-baik Karena sebentar lagi Kamu harus menentukan Siapakah wanita Atau Single Ladies Yang akan kamu pilih Malam hari ini Artinya Kamu harus mematikan Dua lampu Dari tiga lampu Tersisa Siapapun yang masih menyala Dia adalah pilihanmu So Irsan Are you ready? Ready Irsan Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Irsan Wow Aduh Kita lihat Mustika Yang akan saya memberikan Pasal lucu Untuk kamu Surprise Surprise Yang bisa membuatku tertawa Oh Mustika Kamu ciluk baskan Di waktu luang Terakhir lagi sibuk Kamu biasanya suka ngapain Kali gak aku main game Masak-masak saja Kali gak aku kayak main game Masak-masak Game masak-masak Insan Insan Tahan Mundur Mustika Berikan ciluk bas terakhir kepada Irsan Ciluk bas Ciluk Lucu lucu Itu bahan pertimbangan kamu Irsan Oke Silahkan Oke Insan Memang untuk pertimbangan ketika Jalan sorang Oke Halo Baik Mustika Sementara di situasi selamat Salsa Berikutnya menuju Salsa Yang tidak pernah bosan Salsa yang tidak bisa bosan Oke Rasa yang sekali tinggal satu lagi All in Oke Irsan Waktu kamu sudah habis Kita diharuskan untuk Tentukan pilihanmu sekarang juga Apa yang akan kamu lakukan Oke Kita bisa video call Telefonan Dan chat Mbak Irsan Baik Bagaimana Irsan Tentukan pilihanmu sekarang Oke Kali yang information All in adalah Seorang keuangan yang baik Silahkan Irsan Mustika Tentukan pilihanmu sekarang Tentukan sekarang Apakah kamu Gimana kamu Mengatasi Kalau misalnya kita nanti Apa kamu punya Niat untuk punya anak Of course Karena menurut aku Kalau misalkan pacarnya Itu Tentukan yang lebih serius Waktu kamu tidak banyak Oke Kita akan berikan waktu Tiga Dua Satu Tentukan pilihanmu Mohon Tentukan All in Sepertinya tidak percaya Tapi juga bahagia Selamat All in Hati-hati Oh All in lah yang dipilih Baik Silahkan sebutlah Pilihan Irsan Bebirsa Ada Irsan Dan juga All in Selamat 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 Kita berbicamkan kepada Irsan Dan juga All in Irsan Apa alasan Bagi kamu Apa ada yang memilih All in Aku suka cewek yang Punya pemikirannya dalam Oke Tadi dia sempat bilang Kalau dia akan Cari tahu dulu Apa yang membuat Kira-kira kita berdua bosan Dan itu menurut aku Sangat-sangat bagus Untuk menggali Susu Problem Jadi kita bisa Mencari solusi Mencari solusi Baiklah kalau begitu all in Oke bagaimana perasaan kamu dipilih oleh Isan Silahkan tetap wajah Irsan Senang banget sih Aduh bro gimana sih kan Senang banget masih ya Oke singkat tetap wajahnya Boleh dipegang tangannya saling memegang tangan Olin Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Irsan Makasih banyak untuk gak matiin lampu aku Dan semoga kedepannya kita bisa lebih lama lagi Selamat untuk Irsan dan juga Olin Kalian mendapatkan 10 juta rupiah Selamat Irsan dan juga Olin Kalian boleh menuju dating room Kita berikan selamat sekali lagi Bye